Pasar Besar Kota Batu akhirnya mulai dibongkar. Sebuah alat berat juga sudah mulai beroperasi membongkar bangunan di Pasar Besar Kota Batu mulai dari bagian unit 3. Pembongkaran ini sekaligus menandakan proses pembangunan pasar segera dimulai. Informasi lebih lengkap dan bagaimana pantauan pembongkaran pasar ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis Surya Malang, ada Beni Indo di sana. Halo Rekan, Beni. Selamat sore, Eda. Selamat sore, bisa diinformasikan. Sebenarnya sudah sejak kapan proses pembongkaran ini dimulai? Saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa proses pembongkaran Pasar Besar Kota Batu sudah dilakukan sejak kemarin untuk hari pertama, di hari Selasa. Dan sampai saat ini juga masih ada aktivitas pembongkaran dengan menggunakan alat berat pembongkaran saat ini difokuskan di unit 3 dan di unit 5. Karena ini berada di sektor barat yang nanti rencananya akan dibangun terlebih dahulu di sektor bagian barat ini. Rekan, Beni bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi saat ini di sana? Ya, untuk saat ini memang tidak ada aktivitas perdagangan di tempat pasar besar yang akan direnovasi ini dan sejumlah pekerja terlihat membongkar kerangka-kerangka bangunan dan juga dengan alat berat. Dan selain itu juga ada sejumlah pedagang yang mengembalikan rolling door atau pintu gulung yang memang sebelumnya dibawa oleh pedagang. Karena memang sebenarnya rolling door ini adalah milik dari pemenang lelang. Sehingga ada imbawan dari pemerintah Kota Batu agar mengembalikan pintu gulung atau rolling door paling lambat hari ini, 5 Januari 2022. Sampai hari ini, sore hari ini, aktivitas pembongkaran masih sedang berlangsung. Ya, lalu berapa lama kira-kira proses pembongkaran ini dilakukan, Beni? Dan juga bagaimana dengan nasib para pedagang di sana? Ya, informasi yang saya dapat di lapangan, pembongkaran ini direncanakan akan berlangsung selama 2 pekan. Dan mulai 18 Januari 2022 nanti akan mulai pembangunan revitalisasi pasar oleh pemenang tender, yaitu PT Sasmito dari Surabaya. Sementara pedagang saat ini berada di tempat relokasi yang berada di sekitar Stadion Berantas. Dan pedagang sudah memulai aktivitas jual-belinya seperti biasa di tempat relokasi tersebut. Baik, terima kasih Rekan Beni Indo untuk laporan Anda dari Kota Batu. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!